Kita memahami Berarti ketika kita berinteraksi pada harta Jangan letakkan harta itu Menguasai harta kita, menguasai hati kita Makanya biasakan pak Kalau tiba-tiba ada yang bermasalah Dalam urusan kehidupan kita Kita pisah dulu, ini urusan dunia atau akhirat Urusan dunia dibuat ringan Nah itu sikap-sikap Tiba-tiba mobil kita sudah betul-betul diem Tiba-tiba ditabak Padahal kita tidak salah Turun kita, waduh bagian belakang rusak Yang nabrak orang tidak punya pak Kelihatan gitu motornya gitu Baru nabrak mobil kita Bannya dua lepas pak Dia ngomong maaf ya pak Maaf saya tidak punya uang Kita pengennya marah Kalau memang kayak gitu bu, hati-hati pak Iya pak, saya sudah hati-hati Tapi remnya ketinggalan di rumah misalnya Maka kemudian kalau kita mendapati Kayak gitu sudah lihat mobil gitu Ya Allah, ya sudah lah Urusan dunia, ringan pak Anak kita ternyata kemudian Belum diterima di kerjaan Apa yang dia inginkan Di tempat-tempat profit gitu Nah itu ternyata tidak diterima Ya sudah dunia dibuat santai Karena dengan perkara itulah Beban kita itu hilang pak Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Wa waduhna angka wisrah Itu disitu pak Karena beban yang paling berat itu Beban dunia Makanya kenapa para ulama dulu sering berkata Interaksi paling mulia Ketika menyengkapi harta itu Pada sikap zuhud itu Nah itu benar pak Dan itulah yang menjadikan Akhirnya kita ngerti Kalau kemudian kita Sudah tidak terlalu Menempatkan dunia itu menjadi Yaitu Obsesi terbesar dalam kehidupan kita Ringan pak Hidup kita itu dalam kebaikan itu Jadinya ringan pak Ini Allah ya Saya pernah naik gojek pak Ada orang tua itu Sudah umurnya mungkin 60an Ini 59 atau 58 60an lah mungkin Lo naik gojek sama saya Ketika saya terjebak macet Ketika akan ngajar di salah satu Mesir di Jakarta Pusat Turun saya dari mobil Kemudian ada ikhwan yang nyatirin Saya perintahkan nanti Nyusol aja ke mesir Turun naik gojek pak Orangnya tua pak Gojek awal-awal itu kan Pendapatannya besar pak Saya ngobrol-ngobrol Kenapa berapa pak Sebulan pak Empat jutaan Saat itu masih Empat juta itu lumayan Lumayan Kalau sekarang kan gojek banyak pak Gojek lebih banyak Daripada yang naik gojeknya Kalau disarang Maka kemudian dia bilang Loh Saya sering dapetin Ada orang itu Sampai 8 juta 9 juta 10 juta Iya pak Kalau mau diturutin Terus menerus Juga akan dapat pak Segitu pak Cuma ya sampai kapan Coba pak Cuma sampai kapan pak Kayak gitu terus pak Itu kalau saya turutin Sampai malam Jam 10 Jam 11 Malam bisa pak Itu sebelah saya dapat 8 juta 9 juta Tapi saya tidak mau Kayak gitu pak Saya ya Sekedarnya saja Ada adan Saya matikan Aplikasi saya Saya duduk Saya sholat Nikir Ada kajian pak Ya saya ikutin kajian Nanti kalau sudah selesai Saya hidupkan Baru terima order lagi Insya Allah Nanti ada adan lagi Saya berhenti Kalau saya kemudian Lagi puasa sunah Ya saya kemudian Kadang-kadang liburkan Saya mengandalkan rezeki Saya kemarin Untuk nyukupin hari ini Insya Allah pak Itu sampai ketika Dia ngantar saya di masjid Dia baru tahu Kalau saya ngajar di masjid Itu betul-betul Dia buktikan pak Saya ngajar Dia ternyata Tidak melanjutin gojeknya pak Duduk pak Di antara orang itu Kemudian ikut ngaji pak Sampai 2 jam ngaji dia Setelah ngaji Kemudian dia deketin saya Ngembalikan uang tadi Kemudian dia minta Infon saya Saya bilang Tidak usah pak Tidak lah pak ustad Tidak pakai aja pak Itu namanya pak Tenang dalam hidup Bersaja ketika Nyari dunia Coba kalau kemudian Kita ngembalikan Ada gak orang yang Kekayaannya lebih banyak Daripada beliau Tapi justru kemudian Hidupnya gak tenang Oh banyak pak Orang itu sudah punya Gaji 30 juta 40 juta Terus aja Pagi bangun itu Yang dipikirkan Bisnis Meeting Makanya mobilnya Kesenggol dikit Marah-marah Mencak-mencak Sampai bisa pukul-pukulan Karena sudah capek ya pak Orang yang paling capek Itu kalau mikir dunia pak Tapi orang yang paling Endak capek itu Kalau mikir akhirat Makanya akhirnya Ketika dia jalan itu Kemudian apa Capek gitu Sudah 30 juta 40 juta Sudah sebanyak itu Kadang-kadang 10 hari yang terakhir aja Itu masih dipakai Untuk nyari duit 10 hari yang terakhir Di bulan Ramadan Sudah nyari setahun Sudah nyari setahun Allah minta 10 hari yang terakhir Sudah selesai Masuk ke masjid Lu masih dijadikan 10 hari yang terakhir Itu masih dipakai Untuk nyari dunia Ya tidak cukup-cukup itu pak Ya tidak Kemudian rumahnya Masih nyicil 15 tahun Mobilnya Masih nyicil 23 tahun Jadi kalau kemudian Buka mata Notop mata Itu kredit Yang dipikir Padahal kerjanya Sudah 20-30 juta Kenapa Di dalam hidup Keresahan semacam itu Ya maaf Sebagaimana Kata para ulama Orang Kalau kemudian Yang dipikirkan dunia Ketika dia bangun Dan ketika tidur Kalau ketika baru Membuka mata Yang kita pikirkan dunia Kekalutan Tidak ada parah Kepayahan Tidak ada Kemudian Tidak ada henti Dan kemudian Kegilaan Tidak ada Pernah Kemudian Tidak pernah berakhir Kan gitu Akhirnya Coba lihat Bapak Ojek tadi Saya tanya Beliau bukan Bukan tukang pondok Bukan santri pondok Bukan orang Ustadz Bukan orang yang Tampaknya kemudian Diri Madinah Tidak Pak Cuma tamatan Kemudian MTS Dia bersaja Motornya pun Biasa Pak Tapi menikmati Hidupnya itu Kerasa Menikmati Hidupnya Kerasa Sore pulang Pak Ketemu lagi Dengan keluarganya Berkumpul Maghrib Sholat Kemudian Masjid Katanya Isya pulang Ngobrol dengan istrinya Kemudian istirahat Pak Coba Pak Kita ini Masya Allah Berangkat sebelum Matahari terbit Lu pulang Matahari Sudah tenggelam Setenggelam Tenggelamnya Ini baru pulang Kita Tapi kemudian Akhirnya Tidak pernah cukup Cukup Kenapa Yang hilang itu Berkahnya Pak Kalau kemudian Zuhat itu Sudah tidak ada Tenggelam 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 Tenggelam